Pemkot Yogyakarta menggelar operasi pasar untuk menekan inflasi. Operasi pasar beras murah ini juga dilakukan di wilayah Kementerian. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menggelar operasi pasar beras murah di sejumlah pasar tradisional yang terdapat di tiga titik yakni pasar Bringharjo, Prabgorotaman, dan pasar Keranggan. Operasi pasar menyiapkan tiga ton beras setiap paket yang berisi beras 5 kg dan dijual dengan harga Rp47.000. Diharapkan adanya operasi pasar ini dapat membantu beban warga di tengah naiknya harga beras. Karena harganya sudah mulai turun, ya mungkin harganya akan kita turunkan. Tapi kalau memang itu harganya nusih, karena biasanya menjelang kuasa, lebaran itu akan terkena di tengah naiknya. Untuk kita akan berkelanjutan, akan mengadakan OPEC. Bersama dengan PI dan juga akan namanya beras pakai program yang bisa berbeda sama dengan Hulu. Nanti kita juga akan ke Kementerian kalau memungkinkan. Nanti mungkin akan kita lakukan di awal Maret. Kalau memang harganya belum turun, kita akan melakukan operasi pasar juga di wilayah. Memang reng posisinya. Nah, ya karena ini... Dibanding harga di pasaran sekarang gimana? Kalau Segoro Amartem memang harganya lebih murah daripada pembanding. Karena memang ini kan kiosnya TPD, jadi memang sebagai pembanding. Jadi kalau misalnya di sini, kalau dari harga pasar lebih murah dari sini, berarti memang harganya di pasar murah. Tapi kalau di harga di pasar itu lebih mahal, berarti ini kita inflasi. Kalau sekarang lebih mahal juga di pasar 2.000.